Halo everyone, welcome to Misoli channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua masih semangat untuk mempersiapkan diri dalam ikuti seleksi kompetensi PPG di tahun 2022 ini. Tak terasa waktunya semakin dekat ya teman-teman. Jadi, teman-teman harus mempersiapkan diri dengan matang dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengetahui kese-kese pelaksanaan PPG dan juga jadwalnya, teman-teman bisa mengaksesnya di website ppg.kemedikbud.co.id Nah, teman-teman, salah satu kisinya adalah tentang Zephenetic Symbol, yaitu Bowels, Consonants, dan juga Diphtong. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Oke, teman-teman, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman, disini adalah contoh-contoh dari Zephenetic Symbol. Hal ini, jika kita mengetahui Zephenetic Symbol, maka akan memudahkan kita jika kita ingin mengetahui cara membaca dalam bahasa Inggris, ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan kamu seperti Oxford ataupun Longman. Nah, disini sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Karena jika di dalam bahasa Indonesia, vowels atau huruf vokal hanya terdiri dari lima, yaitu A, I, U, dan juga A, I, U, E, O. Tetapi dalam bahasa Inggris, ini cukup banyak, ya, teman-teman, bervariasi. Nah, itu contohnya ada vowels. Vowels di sini ada legs, tense, dan juga glide or diphthong. Langsung saja kita pelajari cara membacanya, ya, teman-teman. Nah, disini ada, yang pertama ada vowels. Vowels dibagi menjadi tiga. Ada legs, kemudian ada tense, dan juga ada glide or diphthong. Nah, teman-teman, disini legs dibacanya adalah short atau pendek. Nah, disini contoh yang pertama, disini U biasa, ya, teman-teman, bacanya adalah U. Oh, ya, teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia, untuk membaca E, tulisan E, itu bisa dibaca E, ataupun E, ataupun E, ya, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, simbolnya ini berbeda antara E, E, dan juga E. Nah, disini, teman-teman, ingat-ingat, disini adalah, bacanya adalah U. Kemudian sebelahnya U, disini, cara membacanya adalah E. Cara membacanya adalah E, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ingat-ingat, agar tidak lupa, teman-teman bisa menuliskan dalam bahasa Indonesia, misalnya, pergi. Berarti nanti cara membacanya adalah E. Kemudian, disini ada E, ya, teman-teman. Cara membacanya adalah E. Teman-teman bisa mencari kata, misalnya, Dewi, E. Kemudian, di sebelahnya E, disini ada E, disini, cara membacanya adalah E, ya, teman-teman. Misalnya, Sate. Teman-teman bisa menuliskannya di atas simbolnya, agar teman-teman ingat cara membacanya. Kemudian, di sebelahnya E, ada I. Di sebelahnya I, ada A. Disini, cara membacanya adalah A. Kemudian, yang ini adalah A juga, tetapi, semi-semi O, ya, teman-teman. Ini dibaca lebih lebar, yaitu A. Kemudian, disini, cara membacanya adalah U. Disini, mulutnya sedikit maju, ya, teman-teman. Berbeda dengan U yang disini. Kalau disini, U biasa. Tapi kalau disini, ini sedikit mulutnya diajukan, yaitu U. Kemudian, yang ini, angka 3, kemudian titik ini, dibacanya adalah R. Disini, bacanya adalah R, ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita ulangi sekali lagi. Disini, bacanya adalah U. Kemudian, E, 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 I, A, O, U, R. Nah, teman-teman, bisa mengulanginya lagi, agar lebih lancar. Selanjutnya, ada tense. Tense, bacanya adalah long, yaitu panjang. Nah, disini, semi-semi, E, semi-semi, E, ya, teman-teman. Kemudian, disini, ada A, ada A, kemudian, disini, ada O. Bacanya adalah O. Dono, kasino, indro, O. Kemudian, disini, ada I, dan juga, sebelahnya, ada U. Disini, ada E, kemudian, ada A, O, I, U. Selanjutnya, ada glide to our diphtong. Bacanya adalah suara lemas. Nah, teman-teman, ini adalah gabungan ya, teman-teman. Ini gabungan, disitu ada E, kemudian E, disini ada E, kemudian E, bacanya adalah E. E dan E, dibacanya adalah E. Kemudian, disini ada A, dan juga E, bacanya adalah I. Kemudian, ada E, dan juga U, bacanya adalah O. Kemudian, ada A, ada A, dan juga U, bacanya adalah O. Kemudian, yang selanjutnya, ada O, dan juga E, bacanya adalah O. Kemudian, ada E, dan juga E, bacanya adalah E. Kemudian, dilanjutkan dengan E, dengan E, bacanya adalah E. U dan juga E, bacanya adalah U. Nah, teman-teman, kita ulangi sekali lagi. E, I, O, Au, Oi, E, 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 U. Nah, teman-teman, semoga bisa dipahami. Jika teman-teman belum paham, silakan diulangi lagi videonya. Kemudian, teman-teman menirukan cara membacanya. Nah, teman-teman, disini selanjutnya ada consonance, atau konsonan. Konsonan sendiri ada dua, yaitu ada voiceless, dan juga voice. Nah, disini ada voiceless. Voiceless terdiri dari, ini simbol ya, teman-teman. Ini salah ketik, seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Tapi, ini salah ketik ditulis dengan huruf besar. Nah, teman-teman, disini ini adalah baca aslinya ya, teman-teman. Misalnya, sebenarnya ini dibaca P. Kemudian, ini ada K. Selanjutnya ada F. Ada S. Nah, selanjutnya yang seperti ini. Ini bacanya adalah S. Tebel ya, teman-teman. S dan H. Kemudian, ada C. Ada C. Kemudian, ini H ya, teman-teman. Ini simbol, bukan dibaca H. Bukan di eja alfabet H. Tetapi, disitu bacanya adalah tetap H. Kemudian, yang selanjutnya ada SA. Lidahnya ke depan. Cara bacanya adalah SA. Misalnya, sink. Berpikir. Sink. Kemudian, T dan juga seperti ular ini, bacanya adalah C. Bacanya adalah C. C, H ya, teman-teman. Oke, kita ulangi sekali lagi. Di sini, P, K, F, S, 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 T, H, SA, C. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada voice. Latupan kalem atau santai. Nah, teman-teman, di sini langsung saja kita baca. Ada B. Kemudian, D. G, nah, teman-teman, untuk D dan juga angka 3 ini, ini bacanya adalah Y ya, teman-teman. Bacanya adalah C. Di sini bacanya adalah C. Sorry, ini tidak muat. Di sini bacanya adalah C. Ini baca J ya, teman-teman. Bacanya J. Kemudian, ini L, N, M, R, V. Ini W, bukan W, karena ini simbol, W. Nah, yang J ini dibacanya adalah Y ya, teman-teman. Yang J ini dibacanya adalah Y. Ini bacanya adalah Y. Sedangkan yang DC ini dibacanya adalah C. Gitu ya, teman-teman. Di sini bacanya adalah C. Kemudian, yang seperti angka D dan juga angka 3 ini bacanya J. Kemudian, ini L, N, M, R, V, W. Terus, kemudian yang J ini dibacanya adalah Y. Ini simbol dari Y. Kemudian, ada Z. Kemudian, ada N. Ini yang N. Kemudian, ada semacam itu ke bawah. Tarikan ke bawah itu bacanya adalah N. Kemudian, selanjutnya, di sini ada Z. Z. Misalnya, Z. Z phonetic symbol. Kemudian, yang ini bacanya adalah Z. Yang seperti angka 3, teman-teman. Di situ bacanya adalah Z dan H. Bacanya Z. Oke, teman-teman. Kita ulangi sekali lagi untuk yang voice. Di sini ada B. Kemudian, D. K. C. L. N. M. R. V. W. Y. Z. Eng. Kemudian, ada Z. Dan juga Z. Oke, teman-teman. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya, kita praktekan ke kosa katanya ya, teman-teman. Nah, di sini adalah contoh dari vowels. Terdiri dari legs or short. Kemudian, tense or tense. Tense is long. Kemudian, ada glide or diphthong. Lemas. Nah, di sini adalah contoh E. Ini adalah E ya, teman-teman. Bacanya E. Misalnya, adalah Ego. Ego. Kemudian, di sini adalah E. Jadi, berbeda ya, teman-teman. Antara E, E, dan juga E. Nah, di sini adalah E. Contohnya adalah TEN. TEN. E. Kemudian, di sini ada lagi E. Misalnya, SIT. SIT. Nah, di sini selanjutnya ada A. Misalnya, KAP. KAP. Dan di sini adalah O. O di sini. Misalnya, contohnya adalah NOT. NOT. Kemudian, di sini ada U. U di sini contohnya adalah GOOD. GOOD ya, teman-teman. Kemudian, di sini ada ER. ER, contohnya adalah SIR. Oke, teman-teman. Selanjutnya, ada TENSE. TENSE is long. Misalnya, ini dibaca E. Contohnya adalah CAT. CAT. Kemudian, di sini ada I. Contoh kesakatannya adalah MIT. Kemudian, ada O. Contohnya adalah KAL. Kemudian, di sini A. Contohnya adalah CAR. Kemudian, di sini U. Contohnya adalah U. Selanjutnya, ada GLIGE or DIFTONG. Suara lemas. Di sini, misalnya E. Contoh kesakatannya adalah D. Kemudian, ada I. NINE. Kemudian, ada O. NO. NO. OW. NOW. Kemudian, ada OI. BOY. EYE. NEAR. Kemudian, ada EYE. CARE. Kemudian, ada U. Contohnya adalah PURE. Selanjutnya, ada KANSONAN. Atau KANSONAN. Di sini ada VOICELESS dan juga VOICE. Contohnya adalah P, PARK. Kemudian, K. CARE. F, DIF. Kemudian, S. Ada SAN. Kemudian, ini SH. Contohnya adalah WISH. TEBEL. T. TIME. Kemudian, ini ada THE. Bacaannya adalah SIN. SIN. Kemudian, di sini ada HE. Contohnya adalah HERE. Kemudian, di sini ada CH. Contohnya adalah CHAIR. Selanjutnya, ada B. BIG. Kemudian, D. RED. G. GATE. Kemudian, di sini C ya, teman-teman. Contohnya adalah JOIN. Di sini, ingat-ingat C ya, teman-teman. JOIN. Jangan kebalik dengan yang Y. Kemudian, di sini ada L. Contohnya adalah LEG. Kemudian, N. Contohnya adalah NAME. Kemudian, ada M. Contohnya adalah MOUSE. Kemudian, ada R. Contohnya adalah RAIN. Kemudian, ada V. Contohnya adalah NEVER. Kemudian, ada W. Contohnya adalah WET. Dan juga, di sini selanjutnya ada Y. Ini Y ya, teman-teman. Bacanya adalah YELLOW. Jadi, teman-teman, jangan terbalik dengan yang di sini ya, teman-teman. Kalau di sini, ini bacanya J. Sedangkan yang C seperti ini, bacanya adalah Y. Kemudian, selanjutnya ada Z. ZU. Dan juga ENG. Contohnya adalah KING. Kemudian, ada di sini ada Z ya, teman-teman. Contohnya adalah WITH. Kemudian, di sini ada Z. Contohnya adalah THE SEASON. THE SEASON. Oke, teman-teman. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, you like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye.